Intro Ini kita ke pertanyaan tiga terakhir ini mungkin Boleh? Ini pertanyaan asalankum Pak Pak saya mau nanya bagaimana hukuman bagi penada barang Becurian di atas 20 juta Dan bagaimana caranya si penada atau pelaku bisa bebas dari hukuman? Penada di atas 20 juta 20 juta Itu termasuk dah tinggi 20 juta bukan uang sedikit Terus dia mau lepas Enak sekali Jadi dia melakukan penadaan yang nilai barangnya itu 20 juta Lalu dia bagaimana cara menyiasati supaya dia itu lepas Ya tentu kalau kemudian itu masuk pada unsur 480 seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi Ya dia sebagaimana ada Berapapun nominalnya Walaupun memang sebenarnya dalam konteks penadaan tersebut ada Klasifikasi tertentu ya Ada penadaan Ringan Dimana penadaan ringan ini yang nilai barangnya itu Tidak lebih dari 2 juta 500 Tapi mau 2 juta 500 20 juta 30 juta Dan berapapun itu Tentu sepanjang Hal tersebut memenuhi unsur Penadaan Penadaan Sebagaimana yang diremuskan di dalam pasal 480 Ya tetap penadaan Nah terus bagaimana untuk Lepas daripada Proses itu Ya sepanjang dia bisa membuktikan Bahwa kemudian dia bukan sebagai penada Dia bisa membuktikan bahwa dia itu adalah Pembeli yang beritikat baik Tentunya dalam proses peradilan nanti Ya pasti lepas Semuanya nanti bergantung daripada Pembuktian Karena kembali lagi Saat dia ada dituduh itu memang harus ada bukti Harus ada bukti Bagaimana kita bisa menyangkal bukti-bukti tersebut kan Pada yang ini Kita ke pertanyaan selanjutnya nih mas Pak tanya Dimana kita bisa mencari pasal-pasal itu Pasal-pasal itu Mungkin KUHP atau KUH Perdata mungkin ya Pasal-pasal itu Pasal apa maksudnya? Tidak dijelaskan disini Pasal-pasal itu Apakah ada kamus yang dijual Bebas atau ada website-nya Website-nya Website Yang jelas kan Ada yang memang dijual Ada Untuk mencarinya yang jelas bukan di warung kopi Atau Atau di pasar Kalau pasar pasar buku ya Ada Website juga ada Jadi untuk mencari itu ya Pergi aja ke tuku buku Cari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kita temukan nanti banyak pasal-pasal disana Cuman kan Kita juga gak tau ini Apa yang dimaksud Pasal apa yang dicari Karena pasal-pasal itu Terkadang Mungkin orang awam kan pengen tau ya Ya baca pun gak masalah Gak ada masalah Tapi kan terkadang Tidak memahami Unsur-unsur Bagaimana menggunakan pasal itu Dalam konteks hukum itu yang terpenting Bukan Seberapa banyak kita hafal Terhadap pasal gitu Tapi Seberapa paham kita terhadap pasal Jadi yang paling penting itu Memahami sebuah pasal Bukan menghafal sebuah pasal Itu dalam hukum Bagaimana kita menggunakan pasal itu Ke kejadian nyata Ke kejadian nyata Tapi kalau tujuannya hanya ingin sebatas tau Itu ya gak ada salahnya Gak ada salahnya Baik-baik saja Nah jawabannya Pergi ke toko buku Ya tau Di Gramedia Atau di toko-toko buku lainnya Yang memang menjual itu Namanya KUHP ya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Itu secara umum aja Sebenarnya banyak Buku-buku tentang pasal-pasal Memang dijual bebas Gak hanya pasal Terkadang undang-undang juga ada Ada Kita ke pertanyaan yang Terakhir ini mungkin mas Bang saya punya masalah Dulu akun Facebook saya Sudah di-hack Terus Facebook yang di-hack itu Menjelekan orang lain Apakah saya dapat dibidana Kalau saya gak ngelakuin hal itu Mungkin Kayak sampaian gitu ya Mungkin Bang Faris ini punya Facebook Ternyata Facebooknya di-hack Sama si B Si B menjelekan si C Menggunakan Facebook Bang Faris Apakah Bang Faris ini bisa dipidana Sama si C itu Karena menjelek-jelekan Ya Untuk membuktikan itu semua Tentu harus ada proses Penyelidikan Penyelidikan Penyidikan gitu Bang Kalau kita mengatakan bahwa Itu bukan Kita yang melakukan Sementara hukum Berkata lain Berkata lain Tentu kan berbeda jawabannya Tapi kalau itu sinkron Apa yang kita nyatakan Dengan proses hukum Sinkron dengan apa yang kita nyatakan Nah tentu tidak bisa Karena jelas Dia bukan pelakunya gitu Walaupun Facebook itu Akunnya atas nama dia Banyak kan sekarang ini Yang terjadi kan gitu Bahwa kemudian Apa nama ya Kayak hacker-hacker itu Memgunakan akun kita ya kan Tiba-tiba kita Memposting ini dan itu Nah kalau kemudian Itu terjadi Sekarang yang berkeberatan siapa Apakah yang berkeberatan itu Orang yang di jelek-jelekan Atau orang yang punya akun Kedua-duanya tentu Punya hak untuk Melaporkan Kasus tersebut Nah dalam Tujuan apa untuk melaporkan Tujuannya adalah Membuktikan bahwa Itu Bukan kita pelakunya Nah kalau itu terbukti nanti Ya Apa nanya Orang ini bisa terlepas Tapi kalau hukum berbicara lain Ternyata memang dia Pelakunya ya Tentu dia bisa diproses secara hukum Karena memang penyidikan Dan penyelidikan Cyber crime itu Kewenangan kepolisian Kewenangan kepolisian Kita tidak tahu Itu prosesnya bagaimana Yang jelas sebagai warga negara Kita punya hak Jika memang kita merasa dirugikan Apalagi itu berkaitan dengan hukum Sudah laporkan saja Sebagai bentuk pembuktian bahwa kemudian Itu benar-benar bukan Kita yang melakukan Inti dari pertanyaan ini kan Bagaimana si C C merespon Penghinaan itu kan Iya betul Kalau si C tetap Ibaratnya logowo Tidak memperoleh masalah Ya tidak ada masalah Ya tidak ada masalah Atau sebaliknya Orang yang punya akun Mempersoalkan Tidak mempersoalkan Ya tidak ada masalah Tidak Masalah itu timbul Jika itu dipersoalkan Karena ini kan delik aduan Bukan delik murni Kalau delik murni kan tentu Pendegak hukum harus responsif Walaupun tidak adanya Pengaduan Ataupun korporan Kan kayak gitu Karena ini delik aduan Tentu Untuk kemudian memproses Persoalan ini Harus adanya aduan Apakah itu dari Si korban Yang dijelek-jelekan Dalam postingan itu Atau oleh pemilik Akun Kayak gitu Oke mungkin segitu aja bang ya Pertanyaan dari netizen ini Ada mungkin ada yang lucu Ada yang seru Ada yang mungkin Menguras pikiran Menguras pikiran Karena memang pertanyaannya Sedikit aneh Tapi memang itulah fakta di lapangan Itu fakta di lapangan Seperti itu Jadi kalau saya Baca-baca di kolom-kolom komentar Itu memang Itu kebanyakan yang terjadi di Apa nanti Di masyarakat Masyarakat pada umumnya Khususnya kalau Dalam bahasa hukum Apa yang Bang Faisal Istilahkan Blue collar crime Blue collar crime Itulah yang terjadi Kejahatan kerah-kerah biru Kejahatan kerah-kerah biru Atau Kejahatan yang Sering terjadi Di kalangan Kelas Bawah Bawah Yang dilakukan secara konvensional Yang dilakukan secara konvensional Nah semoga Konten ini bermanfaat Bang Faisal tentunya Kayak gitu Dan jangan lupa Untuk di Subscribe Like Share Dan komen Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax